Pembangunan proyek hunian berkonsep transit-oriented development makin banyak di lirik pengembang, termasuk di antaranya pengembang swasta yang mendesak kementerian BUMN dan PUPR agar lebih dilibatkan. DPD Rey Jakarta yakin bahwa keterlibatan pengembang swasta akan membantu mempercepat pengadaan hunian bagi masyarakat. Hal senada diungkapkan oleh Kadin yang menggaris bawahi perlunya sinergi BUMN dan swasta dalam mendorong pemerataan pembangunan ekonomi. Meski demikian, pengusaha swasta mengingatkan agar proyek sebaiknya dipegang oleh pengembang lokal. Seperti diketahui, Kementerian BUMN berencana menyiapkan sebanyak 210 ribu unit rumah susun di 75 stasiun kereta api di Jabodetabek melalui proyek hunian berkonsep TOD. Sejauh ini, sejumlah proyek yang telah berjalan dipegang oleh perusahaan-perusahaan BUMN.